Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anjis Uci Wahyuni Disini saya akan menjelaskan Mengenai permasalahan bangsa Yaitu kemiskinan Yang mengakibatkan gisi buruk Serta sumber daya manusia yang kurang Yang menyebabkan adanya pengampuran Yang pertama Mengenai kemiskinan Mengenai kemiskinan dan gisi buruk Menteri Kesehatan mengatakan Kemiskinan dapat menjadi salah satu faktor Penyebab timbulnya masalah Kekurangan gisi pada bayi dan anak-anak Kemiskinan menjadi salah satu faktor Penyebab timbulnya persoalan gisi buruk Nah kondisi tersebut Merupakan salah satu faktor Puncak penyebab kasus gisi buruk Saat ini Kasus gisi buruk masih membayar Dunia salah satunya Indonesia Dari hasil riset kesehatan Dikatakan bahwa secara nasional Diperkirakan preferensi balita gisi buruk Atau anak gisi buruk Sebesar 19,6% Angka tersebut setara dengan jumlah 4,6 juta balita Atau anak yang mengalami gisi kurang Atau gisi buruk di Indonesia Keadaan gisi ini tentu Mempengaruhi tingkat kesehatan Dan harapan hidup Yang merupakan salah satu Unsur utama Dan dalam penentuan Pemberhasilan dan Pembangunan negara Atau dikenal dengan HDI Status gisi buruk pada Barita atau anak Dapat menimbulkan pengaruh Yang sangat menghambat Pertumbuhan berpikir Pada anak Walaupun menghambat Pertumbuhan fisik, mental, dan sebagainya Nah, pada anak Akan menurunkan produktivitas kerja Nah, balita yang menderita gisi buruk Dapat mengambil penurunan kecerdasan Hingga 10% Keadaan ini memberikan Petunjuk bahwa Pada hakikatnya Gisi yang buruk Akan berdampak pada Menurunnya kualitas sumber daya manusia Selain itu Juga akan menimbulkan penyakit Yang dapat diderita oleh anak atau balita Seperti Gencing manis Penyakit jantung kroner Salah satu penyakit yang dapat Terlahir dari kasus Gisi buruk tersebut Nah, dampak paling buruk yang diterima adalah Kematian pada usia yang sangat dini Asupan bergisi Tidak hanya berfungsi Membentuk badan dengan otot yang baik Tapi Terlebih penting adalah Membangun otak sebaik mungkin Nah, ketidak kemampuan badan Dalam membentuk otak Tidak hanya tercermin dari Keraguan Tetapi Dapat Dari kenyataan bahwa Fungsinya akan berkurang Terlebih pada saat Anak atau balita tersebut Sedang aktif-aktifnya Angka kemiskinan dan gisi buruk Akan bertambah luar biasa Maka Tak menutup kemungkinan Bagi generasi selanjutnya Akan terus mewarisinya Pemberian pangan bergisi tinggi Promosi kesehatan Bagi keluarga-keluarga Menjadi secara satu Langkah terbaik untuk Menggis atau menciptakan Generasi penerus bangsa yang sehat Buat dan cerdas Dengan asupan gisi yang tercukupi Tentu perlahan akan Mengurangi ataupun mengikis Angka kemiskinan di Indonesia Kemudian Permasalahan bangsa yang kedua adalah Sumber daya manusia yang kurang Mengakibatkan pengangguran Kualitas sumber daya manusia yang rendah Mendongkrat angka pengangguran Angka pengangguran Menurut kementerian Dengan kerja dan transmigrasi Mengungkapkan tentang Tentangan besar yang dihadapi Sektor ketenaga kerjaan saat ini Yaitu Masih terbatasnya Kesempatan kerja Dan rendahnya Kualitas daya manusia Atau sumber daya manusia Kondisi ini menyebabkan Kedaikan jumlah pengangguran Terbuka Suatu negara Tidak dapat begitu saja Menolak masuknya Tenaga kerja asing Apabila telah masuk Dalam aturan perdagangan dunia Yang telah disepakati secara Bileral maupun Multilateral Untuk mengantisipasi hal itu Peningkatan daya saing Khususnya tenaga kerja Indonesia Menjadi penting Mendesak Kualitas sumber daya manusia Perlu ditimpatkan Menjadi tenaga kerja yang profesional Dan memenuhi standar kompetensi Baik nasional maupun internasional Nah permasalahan itu Merupakan tantangan Perlu kebijakan membangun dunia luruh Nah badan pusat-pusat statistik Atau BPS mendata Yaitu Sebanyak 7,24 juta Atau 6,14 persen Dari jumlah angkatan kerja Angkatan kerja yang bekerja Kurang dari 35 jam Sebesar 34,20 juta Atau 30,95 persen Dari angkatan yang bekerja Perkenalkan Nama saya Ulfah Tussada Disini saya akan Membahas Mengenai Peran kewira usahawan Baiklah Langsung saja Dunia kerja Di zaman sekarang itu Semakin sulit Didapati Banyak masyarakat Yang membutuhkan Pekerjaan Semakin meningkat Nah pengangguran Mengakibatkan Polimitik di Tengah-tengah masyarakat Bahkan berakhir Menjadi beban Dalam masyarakat itu sendiri Nah selain itu Pengangguran Berdampak pada Angka kriminalitas Terutama di Kota-kota besar Untuk itu Bagaimanakah Peran Wira usahawan Nah Ada pun peran Wira usaha Dalam hal ini Yang pertama Menciptakan lapangan kerja baru Nah seorang Wira usaha Tidak sebetulnya Menciptakan Usaha Bukan hanya untuk Memperkaya dirinya sendiri Tetapi juga Dapat membuka Lapangan kerja Yang luas Untuk pengangguran Yang ada Dengan demikian Pengangguran itu Sedikit demi sedikit Yang ada di masyarakat Akan berkurang Nah Untuk membuka Lapangan kerja baru Maka sebagai Wira usahawan Sebaiknya harus mengenali Produk-produk Apakah yang baru Menentukan cara Produksi baru Maupun Menyusun Suatu operasinya Agar dapat Menciptakan Sebuah lapangan Kerja baru Untuk Mengurangi Pengangguran Peran yang kedua Yaitu Meningkatkan Pendapatan Nasional Peran kewira usahawan Dalam perekonomian Indonesia Adalah Menambah Pendapatan Negara Usaha baru Yang dibangun Oleh Wira usahawan Membantu Menghasilkan Pendapatan Dalam Negara Nah Dari bisnis Tersebut Pemerintah dapat Menarik pajak Yang akan Berkontribusi Pada Pendapatan Negara Nah Bagaimana Cara Meningkatkan Pendapatan Nasional Yaitu Karena Adanya Inovasi Dari pelaku Wira usaha Dapat Meningkatkan Jumlah Permintaan Terhadap Suatu Produk Dalam Pasaran Nah Tingginya Permintaan Tersebut Maka Produksi Pun Akan Semakin Naik Nah Inilah Kemudian Yang akan Tercatat Dalam Pendapatan Nasional Atau Pendapatan Suatu Negara Melalui Pajak Dari Suatu Produk Yang Sedang Diedarkan Di Pasaran Saya Saya Akan Melanjutkan Pembahasan Tentang Kewerusahaan B3 Dan B4 Yaitu Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Dan Sosial Kedua Mendorong Tercipta Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Kuncul Utama Upaya Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Adalah Memberi Akses Kepada Tiap Masyarakat Untuk Memanfaatkan Fasilitas Sosial Yang Ada Serta Memberikan Kesempatan Yang Sama Kepada Seluruh Rakyat Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Mengembangkan Dan Meningkatkan Perekonomian Kesenjangan Sosial Ekonomi Ini Menjadi Selesa Masalah Yang Baik Diperbincangkan Di berbagai Topik Pembicaraan Karena Perekonomian Merupakan Faktor Utama Terjadinya Kesenjangan Sosial Kesenjangan Ekonomi Merupakan Sesuatu Yang Sangat Krusial Terjadi Di Masyarakat Dan Sudah Seharusnya Menjadi Perhatian Bagi Masyarakat Juga Pemerintah Kesenjangan Sosial Yang Terjadi Dengan Masyarakat Sangat Mencolok Memperhatikan Yang Perlu Memperhatikan Yang Perlu Dibahas Serta Dicari Penyebab Terjadinya Dan Dampak Hingga Cercara Dalam Mengatasi Suatu Kesenjangan Sosial Kesenjangan Sosial Ekonomi Ini Dapat Terjadi Karena Kurang Adanya Kesempatan Untuk Memperoleh Sumber Pendapatan Kesempatan Kerja Usaha Dan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Besarnya Kesenjangan Sosial Ekonomi Tersebut Maka Semakin Besar Pula Perbedaan Kesempatan Dan Penghasilan Yang Dihasilkan Dari Sisi Ekonomi Pada Masyarakat Sebaliknya Juga Semakin Kecil Perbandingan Kesenjangan Sosial Maka Semakin Kecil Pula Jarak Kesempatan Dan Penghasilan Yang Dikeroleh Masyarakat Cara Mengatasi Kesenjangan Sosial Ekonomi Yang Pertama Meminimalkan Biaya Pendidikan Agar Dapat Lebih Banyak Lagi Masyarakat Indonesia Yang Dapat Menikmat Indahnya Pendidikan Diperlukan Biaya Seminimal Mungkin Atau Bisa Juga Dengan Mengadakan Program Biasiswa Bagi Masyarakat Indonesia Yang Kurang Mampu Dengan Diadakannya Program Biasiswa Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Bisa Jadi Itu Merupakan Sebuah Durungan Besar Bagi Yang Mendapat Biasiswa Untuk Memperbaiki Kekonomian Keluarganya Yang Kedua Mengajarkan Nilai-nilai Kemerdekaan Dengan Mengajarkan Nilai-nilai Kemerdekaan Pada Anak Maka Ia Akan Lebih Bisa Menghargai Seja-jaja Para Pahlawan Nilai-nilai Yang Harus Kita Tenamkan Pada Anak Contohnya Yaitu Pancasila Bianika Tunggalika Nasionalisme Dan Lain-lainnya Yang Ketiga Menciptakan Lapangan Kerja Dengan Diciptakannya Banyak Lapangan Kerja Baru Akan Membantu Untuk Mengurangi Jumlah Angka Pengangguran Karena Di Indonesia Masih Banyak Lulusan Lulusan Sarjana Yang Bahkan Masih Pengangguran Karena Kekurangan Lapangan Yang Keempat Memberantas Korupsi Korupsi Hanya Akan Merugikan Rakyat Indonesia Namun Mesti Banyak Pejabat Negara Yang Tidak Memikirkan Hal Tersebut Sehingga Yang Kaya Semakin Kaya Dan Yang Miskin Semakin Miskin Biaya Korupsi Di Indonesia Masih Sangat Tinggi Dimulai Dari Sistem Yang Terterah Rapih Seakan Akan Melegalkan Hal Tersebut Yang Kelima Meningkatkan Sistem Keadilan Sosial Keadilan Swasta Saja Mereka Cenderung Takut Untuk Mengambil Resiko Dan Cukup Bekerja Aman Kemudian Yang Kemudian Selanjutnya Mendorong Terciptanya Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Dengan Semakin Bertambahnya Wirausahaan Yang Kreatif Dan Inovatif Maka Akan Berpengaruh Pada Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Yang Berdampak Positif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Mendorong Terjadinya Masyarakat Yang Adil Dan Makmur Dengan Makin Banyaknya Wirausahaan Yang Dapat Memolah Kekayaan Alam Berarti Akan Membawa Peluang Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Yang Sekaligus Akan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Mungkin Itu Saya Yang Sempat Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bismillah Saya Akan Menanyakan Materi Bedi Badam B6 Yang Mengalas Menambah Investasi Dalam Negeri Dengan Adanya Wirausaha Maka Investasi Dalam Negeri Akan Semakin Bertambah Maka Produksi Nasional Akan Naik Dan Mengurangi Ketergantungan Terhadap Investasi Asing Usaha Yang Didirikan Wirausaha Dapat Meningkatkan Dabangan Kerja Sehingga Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Sehingga Berkontribusi Juga Pada Pendapatan Negara Pendapatan Negara Ini Bisa Dimanfaatkan Pemerintah Untuk Memberikan Perajian Kerja Kepada Tenaga Kerja Supaya Bisa Kembali Melahirkan Wirausaha Selanjutnya Menambah Pemasukan Sektor Pajak Peran Kewirausahaan Dalam Perekonomian Indonesia Adalah Menambah Pendapatan Pemasukan Sektor Pajak Seorang Seorang Wirausahaan Yang Berhasil Dan Bertambah Besar Sekarang Terkumpul Merupakan Sumber Penerimaan Negara Dan Bermanfaat Bagi Kemajuan Perekonomian Nasional Dengan Bertambahnya Jumlah Wirausaha Setiap Tahunnya Maka Semakin Banyak Yang Membayar Pajak Usaha Kepada Negara Kepada